Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sepaksa setanahir yang saya cintai saya banggakan Ada tantangan menarik ini buat Cak Nung dari seorang netizen Yang mengunggah sebuah video di akun twitternya Menantang Cak Nung untuk menjadi saksi Atas tuduhannya kepada Presiden Jokowi Yang dikatakan telah merekayasa atau mengatur pemilu 2024 Sehingga dikatakan bahwa pemenangnya sudah diketahui Nah siapakah netizen yang menantang Cak Nung ini Mari kita simak dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari Jumat yang penuh berkah ini Saya ingin mengomentarin video viral Cak Nung Yang menyebut Presiden Jokowi Fir'aun Dan tuduhan Cak Nung Bahwasannya Presiden Jokowi sudah mengatur pemilu Dan sudah menentukan siapa pemenangnya Justru yang mau saya komentarin ini Bukan yang tentang Fir'aun yang sekarang lagi rame Justru saya ingin membuktikan tuduhan Cak Nung Perihal Presiden Jokowi sudah mengatur pemilu Karena ini kalau memang beneran Presiden Jokowi mengatur pemilu Dan sudah menentukan pemenangnya Ini bencana buat demokrasi bangsa kita Dan kalau tidak dibuktikan Maka Cak Nung sampai kapanpun akan disebut tukang fitnah Budayawan, cendekiawan, tokoh agama, tukang fitnah Nah untuk menjaga nama baik keduanya Nama baik Presiden Jokowi Nama baik Cak Nung sebagai budayawan, cendekiawan, dan tokoh agama Saya harap Cak Nung berani melaporkan Presiden Jokowi Dengan tuduhan merekayasa pemilu Sesuai yang dia tuduhkan Dan sesuai bukti yang beliau miliki Misalnya Cak Nung punya bukti Tapi tidak mau melaporkan Saya bersedia melaporkan Presiden Jokowi Saya selaku penduduk Presiden Jokowi Juga tidak mau Kalau Presiden Jokowi mengatur pemilu Kalau Pak Cak Nung bersedia bersaksi Dan siap menunjukkan bukti-bukti yang beliau miliki Di saat proses ini berjalan Saya bersedia melaporkan Presiden Jokowi Saya rasa demikian Komentar saya Saya tunggu jawaban Cak Nung Kalau memang Cak Nung bersedia Tolong siapapun jemaah Jemaahnya Cak Nung Atau Cak Nung sendiri Atau anak-anak Cak Nung Keluarga Cak Nung Silahkan berkomentar Di bawah Video Video saya tersebut Saya tunggu jawabannya Saya harap Cak Nung bersedia bersaksi Oke ya Itu tadi Namanya Akun Twitternya Nakula Ini narasinya begini Captionnya di Tweetannya begini Monggo Tweetan dari netizen yang namanya Nakula di akun Twitter Oke Oke ya Sudah jelas Tapi saya sepakat Saya sepakat Dengan Mas Nakula ini Dan sebelum ini kan saya sudah membuat Konten video Bahwa Perkara yang disampaikan ini memang serius Jadi sebenarnya ada dua perkara serius Yang satu persoalan menuduh Fir'aun Yang kedua adalah menuduh Pak Cokowi, Pak Luhut Dan yang lain Telah mengatur pemilu ini Sehingga kemudian Pemenangnya dikatakan sudah ditentukan Dan tidak akan bisa dikalahkan Apa namanya Perangkat-perangkat politik Sistemnya Keuangan dan lain sebagainya Kan dikitaran begitu di videonya Cak Nung Hanya ini menurut saya Ending closingnya kurang tegas juga ini Maksudnya Kasih deadline Kasih deadline misalkan Satu atau dua kali dua puluh Empat jam Untuk memberikan jawaban Atau tantangan tersebut Nah Seandainya kemudian Tidak ada jawaban Atau tidak berani Melaporkan Pak Cokowi ke Polisi Atas tuduhannya itu Maka saya yang akan Melaporkan Cak Nung ke polisi Atas tuduhan dan fitnah itu Mestinya begitu gitu loh Itu baru Itu Lebih tegas Walaupun ini juga sudah Sudah sangat baik Keberanian ini Ini penting Untuk Memberikan pelajaran Kepada siapapun Tidak hanya kepada Cak Nung Untuk bertanggung jawab Atas Statement-statementnya Apalagi terkait Kependingan besar Bangsa Indonesia Terkait dengan Pemilu 2024 Yang akan melibatkan 270 juta Jiwa Negara ini Ini sudah Kalau menurut saya Sekali lagi Saya ulangi Itu provokasi Itu hasutan Hasutan yang sangat Berbahaya Menghasut orang-orang Yang tidak tahu Seolah-olah Bahwa negara ini Pak Jokowi ini Curang Tidak adil Sudah mengkondisikan Pemilu 2024 Sehingga kemudian Pemenangnya sudah diketahui Dan tidak mungkin Akan dikalahkan oleh Orang lain Ini kan membuat frustasi Lawan-lawan politik Atau kekuatan politik Tertentu Dengan Kondisi yang digambarkan oleh Cak Nung Dengan situasi yang Dituduhkan oleh Cak Nung Oke Kita akan lihat Perkembangannya besok Satu atau dua hari Apakah ada jawaban Tanggapan dari Cak Nung Dan keluarganya Kita akan melihat Bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuduhan yang keluar Dari lidah yang Katanya kesambet Yang bisa menimbulkan Geributan Sebagaimana dari Penghaji Romangirama Mengatakan Rata-rata Publik fokus Pada Persoalan Firngon Sejak kemarin Fokus perhatian kita Tertuju pada Ucapan Cak Nung Yang menuduh Pak Jokowi Sebagai Firingon Pak Luhut Sebagai Haman Dan seterusnya Semuanya Fokus Pada Tudingan itu Tetapi Menurut saya Yang jauh lebih serius Adalah Tudingan Cak Nung Terhadap Pemerintahan Jokowi Beserta Timnya Jajarannya Orang dekatnya Termasuk Palu Yang mengatakan Seolah-olah sudah Mengatur Jalannya Pemilu 2024 Sehingga tidak bisa Atau tidak mungkin Dimentangkan oleh Pihak lain Menurut saya ini Lebih berbahaya Jauh Lebih berbahaya Terimbang Persoalan Firngon itu sendiri Kalau Firngon Mungkin jatuhnya Ujaran kebencian Fitnah Yang susah Dibuktikan Tetapi Kalau Tudingan Bapak Jokowi CS Sudah mengatur Jalannya Pemilu 2024 Sudah Mensekenariokan Pemilu 2024 Ini menurut saya Yang perlu Dibuktikan oleh Cak Nung Dan ini provokasi Menurut saya Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024 Provokasi yang Berbahaya Pada tahun Politik 2023 Ini Selamat menikmati